Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya selamat berjumpa kembali di channel kelas desain Bagi teman-teman yang baru join yang baru bergabung di channel kita yaitu channel kelas desain Saya ucapkan selamat datang Selamat menikmati video-video yang sementara ada di channel kelas desain Oke baik di video kali ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu tentang brisket Di video sebelumnya ada beberapa part yang saya sudah buat Bagaimana cara menggunakan program brisket Oke jadi video kali ini kita akan lanjut materi kita ya Sebelumnya kita sudah membuat garis centerline dan yang lain sebagainya Saya akan coba buka dulu Ke brisket Ini saya masih menggunakan versi trial sisa 20 hari teman-teman Kita ke continuous Nah disini sebelumnya kita sudah membuat DNA ya Nah ini ya Ini sangat ringan dan langsung terbuka Oke jadi video sebelumnya kita sudah membuat semacam garis centerline nya Kemudian kolom ya kemudian pintunya Oke sekarang kita akan lengkapi yaitu kita akan coba buat jendelanya terlebih dahulu ya jendelanya seperti ini Oke jendelanya kita bikin dulu ya kita coba pastikan posisi yang sudah jendela Setelah itu kemudian kita coba buat 6,15 Kemudian ini saya buat takikannya di posisi ini Dari depan Kita coba Ini berapa ya 1,3 Kemudian ini kita pindahkan Kesini Oke Ini kita trim Nah seperti itu Nah seperti itu Kemudian lain kita pakai perintah lain disini Lain Kemudian dari ujung kesini saya buat Jaraknya kira-kira 60 cm 60 seperti ini Kemudian ini kita bisa mirror Mirror Ini ya mirror Kemudian kita ambil midpointnya ke atas seperti ini Kemudian Enter Enter Nah seperti itu Setelah itu Kita bisa Kita explode dulu yang ini ya Kita explode Kita explode X Explode Kemudian mungkin Down jendelanya kita bikin 8 Kita offset 8 Seperti ini Ini juga 8 Oke Kemudian Kita buat garis Lainnya disini ya Kita tutup Seperti ini Oke Ini juga kita tutup Seperti ini Setelah ini Kita coba buat polyline LPL disini Kita coba buat polyline Kemudian Ini ketebalannya Bisa kita tambahkan global width Yang mungkin 0,5 Sudah sedikit tebal Seperti ini ya Oke Sedikit bersenih Kita punya gambar Nah sekarang Ini kita jadikan box Eh ya Oh satu lagi teman-teman Ini kita coba bikin Untuk Jendela ukuran 40 Kita copy Seperti ini Enter Ini saya buat 40 Seperti ini Ini tinggal di mirror Kita mirror Disini Prosedurnya sama Hampir Mirip dengan Ya ini kita explode Lagi ya Ini diexplode Kemudian kita offset Mungkin ini 7 saja ya Dan kita Luruh 7 Seperti ini Dan kita Lain Kita pakai polyline Belagi yang sini Kita tambah ketebalan Ini ya Properties Kita buat 0,5 Enter Itu Kemudian Ini kesini kita tutup Oke Nah ini yang untuk Ukuran 40 Ini untuk 60 Baik Ini kita jadikan block B Enter Kita jadikan block Kemudian kita namakan Jendela Ukuran Lebar Misalnya 60 cm Oke Deskipersi yang boleh disi Boleh tidak Pickpoint nya Kita Oke Ini kita buang Nanti kita akan ambil Yang bisa jadikan block Oke Sekarang yang Di enter Kemudian Jendela Ukuran 40 cm Pickpoint Di sini Kemudian Oke Ini belum jadi block Kita lihat Yang sudah jadi block Di sini Di insert Dan insert block Sekarang kita akan cari Pertama tadi Yang kurang 60 Oke Kita ambil lagi Insert Ukurannya 40 Dan Oke Kurang 40 Saya mungkin Tempatkan disini Jaraknya mungkin 40 cm Dari sini Saya akan coba Buat garis Bantu lain Kayak sini Kira-kira 40 cm Ini jaraknya Dari Posisi Ini Oke Seperti itu Kemudian Di sini Nah Ini yang Untuk Jendela Yang di sini Kita akan copy Jendela kamar Ya Copy Kemudian kita cari Tengahnya Dari sini Dan ini Kita ambil Oke Nah Kita pasang Sini juga Di posisi belakang Di posisi belakang Kita coba Pasang di pinggir Ya Mungkin dia Jaraknya Dari pinggir Itu Kita buat 1 meter Terlalu jauh Ya Mungkin 50 cm Ini ya Kita Kita mirror Dulu Yes Oke Kemudian Kita taruh Di sini Baik Nah Sudah Oke Sekarang Seperti ini Untuk Posisi Jendelanya Ya Posisi jendelanya Kita Buat Yang sudah selesai Jadi ada 3 titik Jendela Tonton Oke Ini kita Buang Hapus Yang ini Sekarang Selanjutnya Kita akan Buat Kita akan Bikin Dindingnya Ya Kita akan Bikin Dinding Batam Merah Warnanya Ini Kodenya Misalnya Nomor 3 Nih Nomor 12 Atau Nomor 55 Ini aja Nomor 3 Oke Kemudian Continuous Jenis garisnya Ketabalannya Kita bikin 0,15 Seperti Kita set Current Kita keluar dulu Kemudian Kita aktifkan Di posisi Dinding Batam Merah Baik Sekarang Kita akan Membuat Dindingnya Kita buat Custom Dulu Multiline Style ML HD Seperti Ini Multiline Style Akan Tampil Seperti Ini Keren Tampilannya Ini Preview Ini adalah Bagian Preview Nah Disini Ada Keterang Keterangannya Sekarang Kita akan Tambahkan Yang Baru Ini Adalah Standar Standarnya Jangan Dijanggu Kita Akan Bikin Baru Menggunakan Yang Standar Kita Namakan Dinding Batam Merah Ini Tidak Boleh Sepasi Batam Merah Seperti Ini Kita Create Oke Disini Sudah Ada Dinding Batam Merah Kemudian Nilainya Tinggal Kita Gantikan Nilainya Tinggal Diganti Anggaplah Kita Punya Lebar Dinding Bangunan Standar Tebalnya Misalnya Itu 15 Ya 15 Berarti Nanti Kita Bagi 2 Yang 15 Itu Bagi 2 Jadi 1 Untuk Minus 1 Untuk Positif Jadi 15 Bagi 2 Kita Dapat 7,5 7,5 Nah Untuk Posisi Ini Nah Di Kanalis Ini Ada Sistem Koordinat Jadi Untuk Posisi Bawah Bikin Minus 7,5 Ini Sudah 15 Nah Sekarang Kita Mau Ada Misalnya Plasteran Dan Batu Batu Kita Tinggal Tambahkan Untuk Mungkin Batu Batanya Tebal 10 Mungkin Kita 5 Oke Kita Tambah Lagi Minus Minus 5 Ini Untuk Batu Batas 10 10 Ah Ya Sampai Dengan Plasteran Itu 15 Hasil Plasteranya Masih Masih Berapa 2,5 Centri Agak Tebal Bapak Kenain Hanya Sekedar Contoh Saja Oke By Layar Mungkin By Layar Kita Rubah Warnanya Yang 7,5 Kita Rubah Warnanya Kemudian Yang Ini Mungkin Merah Ini Hanya Contoh Teman Teman Juga Merah Seperti Ini Teman Teman Bisa Tutup Yang Ini Starnya Di Sini N N N N Nanti Ketika Dersi Itu Supenda Error Makanya Kita Tutup Di Bagian Ini Oke Semoga Sampai Sini Dibengerti Nanti Bisa Dipahami Teman Tuan Setelah Itu Kita Current Kita Current Disini Supaya Ini Yang Aktif Dia Dinding Yang Aktif Itu Kita Close Back Ke Dinding Batam Merah Layarnya Kita Justification Kita Ketik J Ya J Ini Ya Enter Kemudian Kita Pilih Zero Z Z Zero Enter Kemudian Skala S Kita Pilih S Skalanya Kita Masukkan Satu Ya Maka Satu Disini Sudah Ada Justification Zero Kemudian Skalanya Satu Style Dinding Batam Merah Kita Coba Pasang Disini Ini Ada Dinding Batam Merah Disini Lewat Melurkan Oke Kita Sini Oke Nah Ini Sangat Mudah Ya Digunakan Dan Sangat Keringan Menggunakan Aplikasi Teman-teman Bisa Coba Ya Jika Penasaran Langsung Download Di Websitenya Langsung Di Beberapa Website Yang Lain Oke Ini Nah Seperti Ini Sangat Mudah Kita Oke Tinggal Kita Enter Yang Mulai Mengakhiri Tinggal Enter Target Nah Ini Penggunanya Mirip Dengan Notocad Tidak Jauh Beda Oke Seperti Ini Oke Disini Juga Misalnya Dengan Nanti Disini Dengan Batas Coba Pakai Kan Kesini Abis Nanti Dengan Batas Kesini Oke Dengan Disini Misal Disini Oke Seperti Itu Oke Tonton Sudah Paham Sampai Disini Oke Dimangerti Sampai Disini Oh Ya Ini Sedikit Garisnya Kelihatan Tonton Bisa Bisa Tambahkan Namanya Wip Out Ya Kita Coba Tambahkan Wip Out Untuk Bagian Kolom Sudah Jadikan Block Kita Edit Block Klik Kanan Edit Yang Oke Kita Edit Yang Block Kolom Oke Oke Nih Ini Can Edit oke nah sekarang kita ini sudah masuk di blog editor kolom Sekarang kita ingin tambahkan namanya without saya coba buat without dengan ukuran yang sama dari kolom atau ini bisa kita copy ya dan ke sini nih kita jadikan out-out-out kemudian kita pilih poli lain eh nek-nek objek kita pilih yes delshide polen kita pilih yes yeh enter Oke akan coba geser ke sini apakah sudah berfungsi Oke ini sudah menutup ya Nah sekarang ini kita bawa ke posisi bagian belakang klik kanan draw order send to back kita coba klik dulu ya semuanya keluar dari sini dulu Oke kalau sudah coba atau ini kita buat buat maju ke depan klik kanan selek objek antar kita coba cari posisinya ya ini dibawa ke depan atau disini ada bagian modify kita ke mana kita cari dulu perintahnya ya kita order yang mana-mana kau 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 order send to back kita ke window para electric di-dimension yang draw draw nya ke mana tools ini enter order Oke bagian tools organisasi bagian tools itu kita ke sentuh bingung ke front untuk yang ini kalau yang posisi ini ke belakang ya ini kita waktu belakang tools yang cukup baik sisi belakang Oke disini itu antar sudah kita close ke block editor nah ini kita posisi kedepannya tools draw order semuanya belum berhasil oke kita coba cari yang edit kembali tadi sudah tersep dari teman-temannya kita ke posisi ini dulu oke saya ulang ya ini di copy kembali ke sini kemudian ini kita jadikan wave out kemudian kita pilih kemudian select object kemudian kita pilih yes oke setelah itu kita posisikan disini oke ini sudah menutup ya oke sudah sudah kita save oke ini sudah ya ini sudah tertutup semua sangat mudah dan sangat keren misalnya pintu teman-teman mau pintu nih ini tinggal kita edit lagi oke kemudian kita buat kotak disini disini saja ya oke setelah itu kita jadikan wave out wave out kemudian kita pilih oleh lain v ntar kita select objeknya kita pilih yes kita hapus yang objek poli lainnya yes oke nah setelah ini kita bawa ini kita majukan ke depan atau ini kita ke belakang nah ini ketul sudah order sentuh back bring to sentuh back ini tetap ke ini ya ini tetap ke depan tool sudah order untuk front nah untuk yang ini ini kita untuk coba kita unselect yang ini ini kita bawa ke depan tool straw komodian bring to front nah seperti itu nah garis ini kita mau hilangkan kita mau hilangkan gimana caranya kita ketik leave out frame leave out frame kemudian value-nya kita buat 0 ini value-nya atau kedua saya jadikan 0 supaya ini hilang nah seperti ini oke sudah kita save nah sudah jadi seperti ini yang salah nih tadi cek oke nah ini ya dia control set dulu aktor find Oh sorry di posisi ini tadi ya kita coba biasanya sedikit ke sini Oh sorry Oke sementara kita kembalikan ya saya buat dulu frame-nya jadi hilang 0 seharusnya di sini ada di sini ya seharusnya ada kolom tadi sini kita close dulu oke kita edit kolomnya di posisinya seharusnya sini ada garis ya garis ini harus dibuat kedepan yang ini posisi paling depan kita klik dulu oke baru ini dimasukkan oke seperti itu ya itu kita save nah seperti ini sudah kelihatan tinggal kasih garis disini biasanya ada elevasinya beda kita ke dinding dulu oke disini juga ya semuanya dengan di sini oke saya kira teman-teman bisa melanjutkannya ya untuk materi kali ini saya rasa cukup untuk materi kita jika ada pertanyaan teman-teman bisa langsung tanyakan di kolom komentar baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati